di tengah-tengah kita semua dan tau gak sih Kak Bukti kalau Bu Rita ini pernah menerima penghargaan International Association Women Police yaitu IAWP dimana Ibu Rita menjadi satu-satunya dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut betul ya Bu ya? iya betul sekali boleh diceritakan Bu pengalamannya bagaimana bisa mendapatkan penghargaan tersebut iya terima kasih Alhamdulillah puji syukur saya mendapatkan penghargaan dari IWP saya mendapatkan award dalam kapasitas saya di bidang prevention and detection of violence against women award 2020 jadi disana saya dinilai konsisten selama 17 tahun berturut-turut memiliki kecintaan menangani kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak yang mana basisnya bukan hanya kejahatan konvensional tapi juga kasus keterasaan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang menggunakan media cybercrime saya yakin cerita inspirasional lainnya nih juga akan diberikan oleh Ibu Suwani langsung karena kalau kita lihat Ibu Suwani ini kan baru 3 bulan bertugas di Polres sekarang ini justru sedang sibuk dengan kegiatannya dan programnya bisa Ibu ceritakan sekarang? ya ini implementasi dari program Bapak Kapol da Jawa Tengah yaitu Polda Jatang Hadir yang mana menginginkan kita seluruh aparat jajaran Polda Jawa Tengah untuk hadir, mendengarkan, dan juga berinteraksi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan sosial apalagi ini seiring dengan adanya pandemi COVID kami hadir siaga secara kesehatan kemudian siaga juga terkait dengan inovasi dan kreativitas yang paling luar biasa disana saya temukan adanya peluang dan kekuatan yang melekat dari seorang perempuan jadi sekitar 79 perempuan di Rusunawa mereka mendaftarkan diri untuk mau kita lakukan pemberdayaan yang mana pemberdayaan ini adalah saya menyentuh sektor industri kecil menengah tentu saja kita harus berikan himbawan karena Ibu-Ibu yang ada di ruangan ini sekarang seiring dengan instruksi Bapak Presiden yang terbaru, instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dimana kita harus selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga ada satu lagi Mas Bakti kita juga perlu melakukan upaya penertiban jadi bukan hanya ke bidang pembinaan saja setelah dia melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker tapi kita sudah mengarah ke penindakan itu juga sudah diatur bahwa kita ada denda yang akan kita terapkan kepada masyarakat yang tidak taat menggunakan standar protokol kesehatan luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih